Habemus Papam, Dominum Yosefum. Almarhum Paus Benedictus, semasa hidupnya dia pernah memberikan apresiasi yang tinggi kepada Martin Luther, sosok atau toko reformasi gereja Kristen Protestan. Benedict XVI often speaks positively of Luther's views and even praises him. Paus, dia pernah mengatakan bahwa pernyataan Martin Luther tentang keselamatan hanya oleh iman itu adalah Biblical atau sangat Alkitabia. Sembari Paus juga mengutip Sola Fideh, yang artinya keselamatan itu hanya oleh iman. Apresiasi dari Paus Benedictus, yang juga adalah seorang profesor teologi kepada Martin Luther, menunjukkan dirinya seorang yang sangat humble, sangat rendah hati, dan dia mau terbuka, dia mau belajar. Karena dia tahu pada prinsipnya adalah apa? Apa yang diyakini oleh Martin Luther itu, yang menjadi keyakinan imannya, itu juga berasal dari Alkitab yang juga diyakini dan diimani oleh Paus Benedictus. Di tahun 2011, dalam kunjungannya ke biara tempat Martin Luther studi atau belajar, lagi-lagi Paus memuji deep passion, yaitu passion yang begitu dalam dan driving force, kekuatan yang jadi pendorong penggerak bagi Martin Luther di dalam keyakinan imannya, di dalam beliefs-nya, di dalam kepercayaannya. Benek XVI Prinsipals of Catholic Theology, page 263, quote, Gak hanya sekali atau dua kali, melainkan berkali-kali, dalam berbagai kesempatan, Paus ini memuji Martin Luther. Dia sangat terespek dengan Martin Luther. Sikap Paus Benedictus terhadap Martin Luther yang sangat positif ini memang gak populis, dan banyak yang gak suka dengan sikap apresiatif dari Paus ini. Tapi Paus Benedictus sebagai seorang teolog, dia punya dasar dan keyakinan teologis yang kokoh, yang kuat, yang membuatnya gak ragu untuk tampil beda, dan membuat statement yang jelas mengejutkan, yang mengagetkan bagi umat katolik, ya, atau mungkin pimpinan katolik yang ada pada waktu itu. Tapi menarik, Paus Benedictus di dalam perenungannya secara teologis menemukan justru banyak kesamaan dan keyakinan teologisnya dengan apa yang juga dipahami dan imani oleh Martin Luther. Dalam peringatan jelang reformasi gereja yang kelima ratus tahun, Paus menegaskan bahwa Luther, dia sudah dengan tepat menerjemahkan kata-katap dari Rasul Paulus sebagai solafideh, yaitu dibenarkan oleh iman saja. Jadi, dia setuju, Paus sangat setuju justru dengan statement yang seperti ini. Jadi, Paus sendiri dia meyakini bahwa statement solafideh itu ada dasarnya, karena Martin Luther sendiri merujuk kepada apa yang ditulis di dalam firman Allah melalui Rasul Paulus di dalam surat Roma atau dalam kitab Roma. So, walaupun harus menunggu 500 tahun lebih apresiasi terhadap Martin Luther, tapi bukanlah hal yang terlambat. Dan apa yang dilakukan oleh Paus Benedictus ini menjadi satu jejak warisan iman kepada generasi kekristenan yang akan datang baik dari pihak umat katolik dan juga kristen protestan. Paus Benedictus, dia sudah meninggalkan warisan iman yang luar biasa, tidak hanya kepada gereja katolik saja, tetapi juga dia akhirnya mencerahkan dan juga memberikan inspirasi kepada umat Kristen protestan bahwa ternyata tokoh reformator sosok Martin Luther itu adalah memiliki jiwa yang sama seperti yang juga spirit yang dimiliki oleh si Paus Benedictus ini. Memang di dalam sejarah yang memicu reformasi protestan pada abad ke-16 itu adalah ketidaksepakatan perihal keselamatan oleh iman, yang akhirnya memencah kekristenan di Eropa Barat. Namun kata Paus, memang alkitabia untuk mengatakan seperti yang dilakukan oleh Luther, bahwa iman seorang Kristen bukanlah perbuatannya yang menyelamatkannya. Kita tahu bahwa gereja katolik mendefinisikan iman sebagai identifikasi dengan Kristus yang diungkapkan di dalam kasih kepada Allah dan sesama. Paus membenarkan penyataan Luther dan dia menyatakan bahwa Rasul Paulus telah menulis tentang iman semacam itu di dalam surat-suratnya kepada orang Filipi atau kepada jemaat Filipi. Paus menyoroti fakta bahwa sebelum pertobatan Rasul Paulus di jalan Damaskus, dia mematuhi semua hukum dan aturan sebagai seorang farisi. Di dalam menatih hukum Taurat, Paulus itu sehingga ada lawan gitu ya. Benar-benar seorang yang dia dengan tekun, dia dengan teliti, mempelajari dan melakukan semua aturan hukum Taurat. Namun, setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus di jalan ke Damaskus itu, di dalam penglihatannya, Paulus akhirnya mengalami transformasi. Dia mengalami pertobatan, perubahan, dan pada akhirnya dia menjalani gaya hidup yang beriman. Tentunya imannya juga diwujudkan di dalam perbuatan. Paus Benedictus, dia terkenal dengan kebijakannya untuk menjadikan Bible, Alkitab atau Sabda itu sebagai sentral atau pusat di dalam kehidupan umat dan gereja katolik. Paus secara pribadi memimpin jalan untuk mendorong umat katolik untuk terlibat dengan kitab suci. Tema senode yang pernah diusung pada zamannya adalah firman Allah dalam kehidupan dan misi gereja. Paus, dalam pertemuannya dengan para uskup, dia memberitahu mereka bahwa realitas sejati hanya dapat ditemukan di dalam Sabda Allah, hanya di dalam firman Allah atau dalam Alkitab. Paus Benedictus ini terkenal seorang yang sangat kolaboratif dan mau bersinergi. Dia melibatkan para uskup serta pemimpin ortodoks dan injili dalam mempromosikan pembacaan, pemahaman, dan perwartaan firman Allah yang penuh dengan doa. Saya melihat di sini, Paus Benedictus sangat terbuka, sangat open dan mengajak para pemimpin atau para leader dari berbagai gereja untuk sama-sama bergerak karena dasarnya apa? Dasarnya itu, basicnya, fondasinya adalah Alkitab atau firman Allah. Ini menjadi catatan menarik karena langkah-langkah yang dilakukan oleh Paus Benedictus sebenarnya menjadi satu pemenuhan impian asli dari Martin Luther tentang gereja yang berpusat pada Alkitab, yang berpusat pada Sabda atau pada firman Allah. Paus ini menjadi sosok pelopor di dalam hal rekonsiliasi, di dalam hal membawa titik temu atau perjumpaan-perjumpaan antara pihak katolik dengan protestan. Yang walaupun ada perbedaan-perbedaan yang sangat besar, yang sangat kental, tetapi dia melihat ada juga hal-hal yang pada prinsipnya kalau back to the Bible itu sama, yang diimaninya itu sebenarnya sama juga yang diimani oleh Martin Luther dan juga di dalam kalangan gereja Kristen Protestan. Oke, demikian sharing dalam video ini. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini.